Guru Besar Intelijen AM Hendro Priyono belak-belaka tentang polemik Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hendro menceritakan, pertama kali mendengar isu Panji Gumilang akan membangun negara Islam Indonesia atau NII dengan kedok Pondok Pesantren. Mantan kepala bin itu mendapatkan informasi tersebut dari Abdul Fattah Wirananggapati dan Sarjono Kartosuwirio. Fattah bukan mantan tentara, tetapi bekas kolonel tentara Islam Indonesia atau TII yang pernah melantik Daud Berheh di Aceh tahun 1950-an. Hendro bertemu pertama kali dengan Panji setelah Presiden B.J. Habibie mengirim tim peneliti bersama menak Malik Fajar sekitar tahun 1998. Hasil penelitian dilaporkan di sidang kabinet bersama Kepala Bakin Zaini Maulani. Kesimpulannya, Al-Zaitun tidak ada masalah. Kemudian B.J. Habibie memutuskan untuk datang meresmikan Pond Pes tersebut. Selanjutnya pada tahun 2002, Hendro diutus Presiden Megawati untuk mewakilinya meletakkan batu pertama gedung Soekarno atas undangan Panji. Di sana Hendro mengenal sosok Panji. Melihat kenyataannya, kata Hendro, Panji bukan orang NII lagi. Hendro mengaku heran, jika dirinya dikaitkan dengan Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Hendro menegaskan, sudah tak lagi memiliki hubungan dengan Panji dan tak pernah lagi berkunjung ke Al-Zaitun. Terima kasih telah menonton!